9 Star Hegemon Body Arts Season 428 Banding 7 Star Wars Aktif Saya benar-benar takut, medan perang yang begitu rumit, begitu banyak musuh, saya khawatir saya tidak dapat melindungi mereka, jadi saya ingin mempertahankannya, setiap kekuatan saya tidak dapat disiasiakan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda takut Anda tidak bisa mengalahkan saya? Jadi masih menunggu kesempatan, menunggu seseorang datang membantu Anda. Tampaknya penghalang itu tidak akan ditembus untuk sementara waktu, jadi jangan berharap penghalang itu akan dihancurkan, dan pembangkit tenaga listrik dari dunia luar akan berkerumun, dan Anda akan memanfaatkannya. Dan dalam pesona, orang-orang itu hanya akan menatap rune keberuntungan, dan Anda juga tidak bisa mengandalkannya. Long Chen berkata dengan ringan. Long Chen dan Long Aotian telah bermain melawan satu sama lain berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah musuh yang paling akrab. Karena itu, sulit bagi mereka untuk bertarung. Kartu truf Long Aotian tidak keluar, begitu pula Long Chen, tetapi keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Anda salah. Long Aotian berkata dengan dingin. Apa yang salah? Long Chen bertanya. Kesalahanmu adalah kamu terlalu percaya diri. Anda pikir saya menyimpan kartu saya karena saya menunggu kesempatan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak meledak dengan kekuatan penuh karena saya tidak bisa meledak dengan kekuatan penuh sebelumnya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Saya mendapatkan darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual dari Anda, tetapi dari awal hingga sekarang, apakah saya hanya menggunakan kekuatan darah spiritual? Kata Long Aotian. Jika aku tidak salah, kamu perlu mengaktifkannya secara bertahap dengan Chaos Aura di pintu itu. Key of Chaos pada awalnya hanya cukup untuk mengaktifkan darah tertinggi tujuh warna, jadi Anda hanya dapat menggunakan darah tertinggi tujuh warna, lalu mengaktifkan darah ungu, dan Anda menggunakan darah ungu. Sudah lama sekali, setelah akar roh dan tulang roh menyerap begitu banyak Chaos Key, mereka seharusnya dapat mengaktifkannya, bukankah itu yang Anda tunggu-tunggu? Long Chen berkata dengan ringan. Kamu, kamu benar-benar tahu, ekspresi ngeri muncul di wajah Long Aotian. Pada saat itu, Long Ao memiliki firasat buruk, dan Long Chen sepertinya telah melihat semuanya. Tidak mungkin, kamu pasti menebak secara acak. Teriak Long Aotian dengan marah, dan dia sedikit bingung. Kau pikir begitu, Long Chen berkata dengan ringan. Jika kamu benar-benar tahu, kamu pasti akan meledak dengan seluruh kekuatan. Sebelum saya mengaktifkannya, datang dan bunuh saya. Long Aotian berkata dengan keras. Jika kamu membunuhmu pada saat itu, akar spiritual dan tulang spiritual tidak akan dapat aktif dan terbangun. Jika Anda mengambilnya kembali sebelum mereka dibangunkan, Anda hanya akan kehilangan spiritualitasnya. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jalan Long Chen samar-samar. Mendengar percakapan antara Long Chen dan Long Aotian, orang-orang pada awalnya terkejut karena mereka berdua telah mencapai level sedemikian rupa sehingga mereka masih memiliki kartu truf. Dan sekarang mereka semakin terkejut dengan tujuan Long Chen. Long Chen berencana untuk merebut kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya. Dia sangat percaya diri. Omong kosong, kamu tidak bisa membayangkan begitu banyak, kamu berpura-pura tenang untuk menyembunyikan ketakutan batinmu. Long Aotian meraung, tiba-tiba dia membuka tangannya, guntur meledak di dantiannya, diikuti dengan suara tulang berderak di sekujur tubuhnya, dan cahaya ilahi perlahan menyala di dadanya. Ya Tuhan, aku baru ingat bahwa dia belum menjadi makhluk tertinggi dari tiga ekstrim. Melihat pemandangan ini, beberapa orang berseru bahwa mereka dikejutkan oleh kekuatan Long Aotian sebelumnya, tetapi mereka lupa bahwa Long Aotian tidak melakukan fusi tiga kutub. Ledakan. Akar spiritual Long Aotian, darah spiritual, dan kekuatan tulang spiritual bergabung dalam sekejap, dan energi umus serta penglihatan kacau di belakangnya terdistorsi dalam sekejap, dan akhirnya membentuk bunga besar berwarna-warni. Bunga itu memiliki tiga kelopak, dan ketika bersirkulasi, ia diam, tetapi saat sirkulasinya menggerakkan langit dan bumi, semua hukum dan semua jalan menderu, dan Anda dapat melihat bahwa dalam kehampaan, kelompok cahaya tak berujung mengelilingi Long Aotian, dia sepertinya memujanya. Tiga bunga terbuka ke langit, dan semua dharma saling memuja. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari tiga kutub. Jika kamu tidak jatuh, kamu akan menjadi kaisar di masa depan. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan saat mereka melihat penglihatan Long Aotian. Semua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari tiga kutub, ketika mereka bergabung dengan tiga kutub, tidak dapat menampilkan gambar sepuluh ribu pemujaan. Visi Long Aotian ini adalah tongtian tiga bunga yang legendaris. Pusat kekuatan keluarga panjang meraung penuh semangat, yang berarti akan ada kaisar manusia di keluarga panjang di masa depan. Di atas semua ras. Pembangkit tenaga dari ras lain, saat dikejutkan, juga penuh dengan kecemburuan, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka sama sekali tidak membiarkan umat manusia muncul sebagai manusia jenius tingkat kaisar. Long Aotian terjerat oleh kecemerlangan ilahi, disembak oleh hukum, dan terbungkus dalam sepuluh ribu cara. Saat ini, dia seperti seorang kaisar, sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Om Tiba-tiba, Long Aotian menusuk lurus ke arah Long Chen dengan pedang, dan hampir saja bergerak, cahaya pedang keluar melalui pedang panjang, dan hukum sepuluh ribu jalan sepenuhnya diserap oleh pedang ini. Ledakan Giangguang terbang melewati pipi Long Chen, dan kemudian orang-orang melihat lorong hitam yang terbentang, tanpa akhir yang terlihat. Setelah cahaya pedang berlalu, saluran hitam tipis dan panjang tetap berada di kehampaan untuk waktu yang lama. Di saluran hitam, Rune tak berujung beredar gelombang memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Orang-orang terkejut dengan pukulan ini. Kekuatan pedang ini disertai dengan kekuatan hukum yang menakutkan, yang berada di luar pemahaman banyak orang. Pedang ini tidak bisa dijelaskan dengan kekuatan murni. Pernahkah kamu melihatnya? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Jika pedangku diimbangi setengah kaki, kamu sudah mati. Long Aotian menunjuk Long Chen dengan pedang panjangnya, dengan keyakinan tak tertandingi di matanya. Pada saat ini, Long Aotian merasakan kekuatan tak berujung yang beredar di tubuhnya, dan seluruh orang itu terintegrasi dengan langit dan bumi. Saat itu, dia tidak lagi takut, tidak lagi marah, penuh percaya diri. Pedang menghancurkan langit, dan Devil May Cry God terkejut. Pedang ini mengejutkan semua orang. Kekuatan ini membuat orang merasa ketakutan. Jika saya meleset setengah kaki, saya akan menghindar, Anda tahu Anda tidak dapat mengunci saya, itulah mengapa saya sangat sombong. Kesombongan terjadi karena kurang percaya diri. Ini hanya dapat membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghapus rasa takut di hati Anda. Long Chen berkata dengan ringan. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari mengapa Long Chen tidak bergerak sekarang, bahkan tanpa mengedipkan matanya, perasaannya sudah terlihat melalui pikiran Long Aotian. Namun meski begitu, orang sangat mengagumi keberanian Long Chen. Begitu serangan seperti itu terlibat, bahkan jika 10 ribu nyawa hilang, Long Chen terlalu percaya diri. Kamu kentut, kamu bajingan sialan. Kata-kata Long Chen tiba-tiba menarik Long Aotian turun dari singgah sananya yang tinggi. Wajahnya terdistorsi, penglihatan tiga bunga di belakangnya bergetar, dan sebilah pedang jatuh ke arah Long Chen. Mulutmu sangat bau, dan orang tuamu meninggal lebih awal, jadi tidak ada yang akan mendisiplinkanmu. Anda telah mencuri barang orang lain, dan Anda masih begitu sombong. Hari ini, saya ingin Anda membayar hutang Anda dengan darah. Mata Long Chen tajam, jubah hitamnya berkibar, rambut panjangnya berkibar, dan kekuatan kekerasan mengalir keluar. Tubuh pertarungan tujuh bintang, aktif. Chapter 4272 banding tujuh bintang berkumpul, satu pukulan terkuat. Ledakan. Angin kencang naik dari bawah kaki Long Chen, langsung ke langit, seberkas cahaya melesat ke langit, dan kekuatan kekerasan menyebar ke segala arah. KKKKK. Kekosongan bergetar, dan angin astral yang menakutkan memotong ruang seperti pisau. Kekosongan itu terkoyak, dan riak menyebar dengan cepat. Tidak bagus, pertahanan penuh. Teriak Feng Fei, ini adalah serangan sembarangan, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Di bawah panggilannya, semua pembangkit tenaga listrik teratas di keluarga Jiang bergegas ke depan, bekerja sama untuk mendukung perisai besar. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, yang telah membuka pertahanan mereka untuk menghadapi badai dahsyat ini. Ledakan. Riak besar menyapu medan perang, melewati penghalang, menyeberangi laut, dan langsung menuju kota Raja Suci. Ledakan. Ketika riak yang mengerikan menghantam bangunan itu, bangunan yang tak berujung itu runtuh dengan keras, dan angin membungkus kerikil itu dan menghancurkannya ke segala arah. Kekuatan macam apa ini? Ada pembangkit tenaga listrik tingkat Xiantian Zun, yang membuka perisai sepenuhnya, tetapi masih ditekan dengan darah dan darah, seolah-olah seluruh orang akan meledak, dan matanya penuh dengan kengerian. Berdengung. Gelombang udara yang tak berujung, gelombang demi gelombang, terus-menerus menyapu dunia, dan pesona cincin itu telah menghilang, tetapi masih ada hukum tak terlihat yang memisahkan cincin itu dari dunia luar. Qi Qi Long Aotian memegang pedang panjang, kakinya meluncur melintasi kehampaan, membuat suara aneh, matanya penuh amarah, dan dia didorong mundur oleh gelombang udara Long Chen. Ketika angin kencang berhenti dan gelombang udara meredah, orang-orang melihat cincin dewa tujuh warna di belakang Long Chen, dan lautan bintang tidak lagi melonjak, dan di lautan bintang, tujuh bintang menyala ke atas seperti matahari. Cahaya suci dan agung menyinari tubuh Long Chen, seperti kecemerlangan ilahi dari tujuh matahari, semuanya terkonsentrasi pada tubuh Long Chen. Orang tidak dapat melihat penampilan Long Chen karena terlalu menyilaukan, tetapi melihat sosok dari dekat dapat membuat orang gemetar, dan rasa kagum muncul dari lubuk jiwa. Long Chen seperti seorang kaisar surgawi yang datang ke dunia, memandang ke bawah kesemua makhluk hidup, berdiri di atas debu merah, gaya tak tertandingi semacam itu, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Om. Pedang Ming Hong di tangan Long Chen terangkat tinggi, pedang itu meraung ke langit, dan niat bertarung yang kejam melesat ke sembilan hari. Pedang Ming Hong berteriak, dan mengaum dengan penuh semangat. Berdengung. Di atas pisau Ming Hong, bintang-bintang seperti matahari menyala, dan setiap kali sebuah bintang menyala, auranya tiba-tiba meroket. Ledakan. Langit dan bumi bergetar tidak nyaman, semua hukum bergetar, 10 ribu hal merengek, dan seluruh dunia tampaknya ketakutan oleh pisau ini. Long Chen memandang Ming Hong Dao, dengan sentuhan rasa sakit di matanya, dan wajahnya penuh kengganan, tetapi dia tahu bahwa inilah yang paling diinginkan Ming Hong Dao. Ketika pedang Ming Hong menyala, 7 bintang menyala, dan udara dingin antara langit dan bumi diserap olehnya, dan pedang itu mengumpulkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Wajah Long Aotian sangat berubah, dia meraung, memegang pedang di kedua tangan, tiga bunga di belakangnya mengalir, runeta berujung dan kecemerlangan dewa di atas tiga bunga mengalir ke pedang panjang, dan tiga bunga di belakangnya dengan cepat meredup. Membunuh. Long Chen dan Long Aotian meraung pada saat yang sama, niat membunuh keduanya melonjak ke langit. Ini adalah konfrontasi yang menentukan antara keduanya. Seorang pria telah kembali. Ketika dia melihat pemandangan ini, Liu Ruan berteriak, Ahmen sangat patuh dan segera bergegas kembali. Om. Liu Ruan menopang tubuhnya, dan cabang-cabang pohon willow yang tak berujung bergerak. Pada saat yang sama, tangan batu Giyok Chuyau menekan punggung Liu Ruan dengan kuat, dan kekuatan kayu yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Liu Ruan dengan panik. Cabang willow tak berujung terjalin, membentuk seribu perisai yang menyelimuti semua orang. Li Qi, Ming Yuan, teriak Xia Chen. Memahami. Li Qi dan Song Ming Yuan sama-sama berhenti minum pada saat yang sama, tangan mereka saling menggenggam, dan dinding tanah yang tak berujung ditumpuk dan diblokir di sepanjang pertahanan Liu Ruan. Di sini, Li Qi dan Song Ming Yuan adalah yang paling dirugikan, karena arena tergantung di tanah, dan mereka tidak berdaya dan hanya dapat menggunakan tanah kehidupan untuk mengatur pertahanan. Ketika mereka berdua diatur, Xia Chen mengertakkan gigi, dan ratusan platformasi di kehampaan menyala, membentuk perisai besar. Selain pertahanan Li Qi dan Song Ming Yuan, lapisan pertahanan lainnya diatur. Legion Darah Naga bergerak sangat cepat dan bekerja sama dengan sangat terampil satu sama lain, sementara Lian Wu Ying dan yang lainnya mengubah wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Cepat gunakan pertahanan. Ye Wu Chen dan yang lainnya berteriak ngeri, melihat pertahanan absolut dari Dragon Blood Legion, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ledakan Saat mereka berebut untuk mengatur pertahanan mereka, Pedang Ming Hong Long Chen dan Pedang Kijue Long Aotian hancur bersama, dan dengan ledakan keras, kedua tentara dewa itu hancur berkeping-keping. Kekuatan kekerasan, bahkan prajurit dewa abadi tidak dapat menahannya, awan jamur besar naik ke langit, dan riak menyebar ke segala arah pada saat bersamaan. Bang! Seluruh arena meledak dengan keras, dan akhirnya runtuh di bawah pukulan ini. Pembangkit tenaga tak berujung, meskipun mereka mengerahkan pertahanan terkuat, masih dihancurkan dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Hanya beberapa kekuatan yang kuat gelombang yang hampir tidak dapat menahan pukulan itu, dan ketika cincin itu meledak, mereka terbang seperti labu. Boom-boom-boom! Ketika riak-riak yang menakutkan menyapu negara Raja Suci, negara Raja Suci yang sudah penuh dengan teka-teki musnah dalam sekejap, dan pembangkit tenaga listrik yang tak ada habisnya melarikan diri karena malu. Angin hancur! Ledakan! Pada saat riak yang mengerikan mengamuk, formasi besar yang diatur oleh Xia Chen meledak dalam sekejap, dan kekuatan besar menghantam dinding bumi yang diatur oleh Li Qi dan Song Mingyuan, dan dinding bumi langsung runtuh. Di bawah tekanan kekuatan besar, bola yang diatur oleh Liu Ruyan dengan cepat berubah bentuk. Lagipula, Liu Ruyan memiliki terlalu banyak orang untuk dilindungi. Serangan itu puluhan kali lebih besar dari yang lain. Untungnya, ketika penghalang hancur, bola pertahanan Liu Ruyan meluncur langsung, kekuatannya dilepaskan, dan tekanannya tiba-tiba banyak berkurang, tetapi pertahanan Liu Ruyan tidak rusak. Hanya saja bola menggelinding sepanjang jalan, dan orang-orang di dalamnya merasa tidak nyaman, tetapi bagaimanapun juga, semua orang aman dan sehat. Ledakan Ketika Liu Ruyan melepaskan pertahanan, semua orang tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa mengenali di mana itu. Cincinnya hilang, lautnya hilang, bangunan tak berujung menjadi reruntuhan, dan tidak ada bayangan sama sekali. Jika mereka tidak dapat melihat sosok tak berujung di kehampaan, mereka bahkan mengira telah dipindahkan ke tempat yang tidak dikenal. Guoran dan yang lainnya melihat ke tengah medan perang, dan mereka bersorak, karena Longchen masih hidup, dia berlumuran darah, berdiri dalam kehampaan, masih seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memandang rendah dunia. Panggilan Longchen bergerak, sayap kunpeng mengepak di belakangnya, dia membungkuk, dan bergegas menuju sosok itu. Bab 4273, Guntur dan Api untuk menghancurkan dunia. Aotian panjang Ketika orang melihat sosok itu dengan jelas, mereka terkejut. Orang itu tidak lain adalah Long Aotian. Long Aotian terbaring di tanah, dengan banyak luka di tubuhnya menunjukkan tulang, dan napasnya menjadi lemah. Jelas, pukulan barusan telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Melihat Longchen bergegas ke arahnya, wajah Long Aotian terdistorsi, tubuhnya terpental dari tanah, dan dia meninju Longchen dengan satu pukulan. Di atas tinjunya, pola tiga warna beredar, dan dia meninju, langit dan bumi meraung, bahkan jika itu adalah akhir dari kekuatannya, kekuatannya masih menakutkan. Di atas tinju Longchen, tujuh bintang beredar dan dihancurkan dengan satu pukulan. Ledakan Dengan ledakan keras, jeritan melengking Long Aotian datang, dan salah satu lengannya benar-benar dihancurkan oleh Longchen. Long Aotian dikalahkan. Seseorang tidak bisa menahan nafas. Sekuat Long Aotian, dia membangkitkan visi tiga bunga dan surga, dan diharapkan untuk menyerang kaisar, tapi dia masih kalah. Monster macam apa Longchen ini? Seberapa menakutkan Long Aotian, itu di luar imajinasi orang, dan dia masih kalah dari Longchen. Kekalahan semacam ini tidak palsu, ini yang paling mudah, dan tidak ada alasan. Setelah pukulan yang mengejutkan, energi keduanya sangat rusak, tetapi kekuatan Longchen yang tersisa lebih kuat daripada Long Aotian. Langit bahkan tidak sedikit lebih kuat. Panggilan Longchen menghancurkan lengan Long Aotian dengan pukulan, tubuhnya berbalik, dan dia membungkuk lagi, mengejarnya seperti sambaran petir, menjulurkan cakarnya, dan langsung menuju tenggorokan Long Aotian. Om Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan tomba keluar dari langit, menusuk punggung Longchen, cepat dan kejam, mendengarkan suara mengerikan yang menghancurkan langit, Anda tahu bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik siantian Tianzun yang menembak dengan seluruh kekuatannya. Titik. Dan orang ini sangat berpengalaman dalam triknya, dan dia akan menyelamatkannya jika dia menyerang musuh. Jika Longchen ingin membunuh Long Aotian, dia pasti akan tertusuk sampai ke intinya oleh pukulan ini. Bang. Longchen meraihnya dengan tangan besar, percikan memercik, dan kepala tombak ditangkap oleh Longchen. Longchen menoleh ke belakang, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Orang itu tidak lain adalah penatua kedelapan keluarga panjang yang sombong dan mendominasi. Tetua kedelapan dari keluarga panjang menikam dengan pukulan, dan ketika dia melihat Longchen, dia sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Bang. Tiba-tiba dia menghancurkan jimat giyok, jimat giyok itu meledak, dan kekuatan ruang membungkusnya dalam sekejap. Jelas, tetua kedelapan ini sangat licik. Sebelum dia bergerak, dia memikirkan jalan kembali. Dia merasa bahwa dia bukan lawan Longchen. Ketika dia tidak bisa melarikan diri, dia menggunakan mantra teleportasi untuk melarikan diri. Uff. Pada saat tetua kedelapan dibungkus oleh kekuatan ruang, tombak di tangan Longchen terbanting ke depan, dan kekuatan besar langsung menembus tubuh tetua kedelapan. Panggilan. Tetapi ketika Longchen hendak menghancurkannya, kekuatan ruang diaktifkan, mengirimnya langsung keluar. Namun, seberapa mendominasi pukulan Longchen, bahkan jika dia tidak menghancurkannya di tempat, diperkirakan kemungkinan untuk bertahan hidup tidak tinggi. Panggilan. Pada saat delapan tetua melarikan diri, tombak di tangan Longchen terbanting dan terbang langsung ke Longaotian. Tangan kanan Longaotian hancur. Saat ini, tangan kirinya memegang kartu giok, yang juga merupakan jimat teleportasi. Uff. Alhasil, sebelum jimat giok itu pecah, ia dihancurkan oleh tombak dan jimat giok dengan telapak tangannya. Longaotian menjerit, kakinya menendang tanah, dan pria itu berlari keluar seperti meteor, dan lari. Penatua, selamatkan aku. Longaotian berteriak ngeri saat dia berlari kencang. Saat ini, dia tidak lagi memiliki gaya master seperti sebelumnya, dan gelisah seperti anjing yang hilang. Melihat Longaotian berteriak dengan liar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas di dalam hati mereka, Longaotian sudah berakhir, kekalahan ini akan membuatnya kehilangan kepercayaan diri, dan iblis di dalam hatinya tidak akan bisa disingkirkan. Bakat bagus, prestasi masa depan akan sangat terbatas. Jangan katakan bahwa dia adalah kaisar, bahkan menembus Tianzun adalah kesulitan besar. Saya khawatir kejeniusan ini sama sekali tidak berguna, dan dia tiba-tiba dikalahkan oleh Longchen. Om. Tiba-tiba, wajah Longchen berubah drastis. Dia menemukan bahwa ras iblis, ras darah, ras binatang monster, ras mayat hidup, ras malam gelap, dunia bawah, dan banyak orang kuat lainnya bergegas ke legiun darah naga seperti air pasang. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba mengerti bahwa tujuan mereka adalah semua pusat kekuatan yang menyerap rune. Mereka tidak berdamai dengan rune keberuntungan yang diperoleh oleh umat manusia. Begitu orang-orang ini tumbuh dewasa, mereka akan sepenuhnya mempengaruhi situasi masa depan. Pada saat itu, ras lain mungkin akan ditindas oleh ras manusia. Saat Longchen mengejar Long Aotian, sudah ada huru hara yang mengejutkan di sana. Tapi ada terlalu banyak musuh, seperti air pasang, membunuh mereka dari segala arah. Jelas, mereka ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh semua jenius ini, dan sama sekali tidak dapat memberi mereka waktu untuk berkembang. Longchen memandangi Long Aotian yang melarikan diri, dan kemudian memandangi rekan-rekan yang akan dijebak. Untuk sementara waktu, dia jatuh ke dalam pilihan yang sulit. Jika dia mengejar Long Aotian, mungkin Dragon Blood Legion hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Yang lain mungkin sekarat. Jika Anda menyerah mengejar Long Aotian, saya khawatir tidak akan pernah ada kesempatan sebaik ini di masa depan. Longchen telah menentukan dalam pembunuhan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Kakak Longchen, jangan pedulikan kami, balas dendam itu penting, bunuh Long Aotian bajingan ini. Melihat Longchen yang mengejar Long Aotian tiba-tiba berhenti, seseorang melihat petunjuk itu dan berteriak keras, tidak mau melakukannya. Longchen menyerah balas dendam. Orang kuat yang berteriak adalah orang kuat yang mendukung Longchen gelombang setelah mengetahui pengalaman tragis Longchen, mereka marah. Juga bunuh Long Aotian. Lupakan saja, biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Begitu Longchen mengertakan gigi, dia tiba-tiba berbalik. Sayap kunpeng terbentang di belakangnya, dan orang-orang bergegas menuju Dragon Blood Legion. Om. Tangan kiri, Guntur Longchen, api tangan kanan, Guntur bergulir selama sembilan hari, dan suara nyanyian bergema di langit dan bumi. Guntur dan api menghancurkan dunia. Longchen berhenti minum, tangannya terlipat, Guntur dan api bercampur, dan bunga teratai yang menyatu dengan Guntur dan api menghantam pria kuat di bawah dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Ledakan. Guntur dan api saling terkait dan meletus di antara kerumunan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung ditelan oleh Guntur dan api, dan berubah menjadi abu terbang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat siantian Tian Sun tidak terhindar. Bunuh dia, orang ini tidak boleh tinggal. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meraung dan membunuh Longchen. Meskipun serangan Longchen menakutkan, dia tidak lagi memiliki paksaan ketika dia jatuh bersama Long Aotian. Jelas, kekuatan tempur Longchen sudah mulai menurun. Begitu kekuatan tempur mulai menurun, orang hanya akan menjadi semakin lemah. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Longchen. Mengaung. Setelah Guntur dan api yang tak berujung mengamuk, mereka segera berubah menjadi dua naga raksasa. Lei Linger dan Huo Linger yang menyerang. Boom-boom-boom. Suang Long melepaskan nafasnya, api dan Guntur terjalin, dan pembangkit tenaga listrik yang tak berujung langsung dihancurkan, dan Lei Linger bergegas langsung ke klan kadal Ungu Tianlei, dengan gila-gilaan membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga ini. Tubuh Huo Linger terjalin dengan api, dan dia berinisiatif untuk bergegas ke pembangkit tenaga listrik yang mencegat Longchen. Saat ini, mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa syarat apapun. Seluruh pembangkit tenaga listrik terbunuh, dan pemandangan itu sangat berdarah. Ledakan. Longchen menerobos pengepungan dan langsung membunuh Dragon Blood Legion. Bab 4274, Kekuatan Abadi Setengah Langkah Kaka Longchen, Kenapa kamu menyerah balas dendam? Kenapa kamu tidak membunuh Long Aotian? Seorang lelaki kuat berteriak dengan marah, matanya merah. Longchen tertawa dan berkata, Tidak masalah apakah aku membunuhnya atau tidak, di hatiku, hidup mereka tidak sepenting hidupmu. Kita semua berjuang berdampingan, saudara yang berbagi hidup dan mati. Anda dapat mengorbankan hidup Anda untuk mendukung saya, dan saya, Longchen, juga akan mengorbankan hidup saya untuk menemani saya. Hei Long Aotian bukan apa-apa. Ketika dia keluar dari pengepungan hari ini, saya akan mengambil nyawanya terlambat. Petik 2. Kaka Longchen. Beberapa orang tersedak. Mereka tidak menyangka bahwa keputusan kecil dapat ditukar dengan perusahaan yang mengancam jiwa dari pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti Longchen. Saudaraku yang baik, saat aku keluar dari pengepungan, kalian masing-masing adalah harapan masa depan umat manusia. Jika Anda menganggap saya sebagai saudara, biarkan saya keluar hidup-hidup. Teriak Longchen, dan ada pisau panjang di tangannya. Itu adalah prajurit sihir. Longchen tidak peduli apakah itu berjalan baik atau tidak, jadi dia bergegas keluar bersama semua orang. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, Longchen harus memimpin semua orang untuk bergegas dengan kecepatan tercepat. Setelah dikepung, bahkan jika Longchen memiliki kemampuan untuk menembus langit, dia tidak dapat melindungi semua orang. Mereka bergegas ke arah umat manusia, jadi orang-orang yang mengepung perlu mengelilingi mereka dalam lingkaran yang lebih besar, sehingga mereka bisa berharap untuk membunuh dengan bantuan yang kuat. Uf-puf. Longchen memegang pisau ajaib sebagai pisau tajam seluruh tim, dan langsung bergegas ke dunia luar. Bintang-bintang di atas pisau ajaib berkelap-kelip, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu pisau, satu tak terbendung. Longchen ada di depan, dan pembangkit tenaga undet ada di belakang, bergegas keluar dengan kecepatan tercepat, sampai ke mayat, dan darah mengalir ke sungai. Berjalan. Pada saat ini, pembangkit tenaga manusia juga datang, dan pembangkit tenaga akademi yang dipimpin oleh Bai Zantang segera tiba. Jika kamu tidak bisa pergi, mari kita semua mati. Suara minuman pecah datang, dan energi ungu melesat ke langit. Orang kuat dari keluarga Su yang membunuhnya. Minuman yang pecah itu berasal dari kepala keluarga Su. Boom-boom-boom. Udara ungu tak berujung mengalir, dan tekanan mengguncang langit. Longchen dan yang lainnya tiba-tiba gemetar, dan tekanan keras membuat darah mereka mandek untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, menembak sekelompok junior, apakah kamu hidup dengan seekor anjing di usiamu? Pada saat ini, dengusan dingin datang, dan tombak tulang menembus langit, menusuk kepala keluarga Su. Mendengar suara itu, Su, Zichuan, dan pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki lainnya tidak bisa menahan kegembiraan, dan patriark merekalah yang mengambil tindakan. Tombak tulang menembus langit, langit retak, wajah patriark keluarga Su berubah, dan pisau perang ungu menebas kehampaan. Ledakan. Dengan ledakan, seluruh dunia berguncang, dan kekuatan kekerasan membuat banyak orang merasa seolah-olah diinjak oleh binatang buas raksasa. Puff! Banyak pembangkit tenaga listrik menyemburkan darah, dan wajah mereka menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga abadi setengah langkah? KKKK! Bumi mulai retak, kerak bumi mulai tenggelam, dan pertempuran pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah langsung merusak lanskap. Kapan keluarga Mochizuki menjadi peliharaan umat manusia? Kepala keluarga Su terkejut dan dipukul mundur oleh sebuah pukulan, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahannya. Mulutnya benar-benar bau. Sujian Siong mendengus dingin, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, tombak tulang bersinar dan menikam kepala keluarga Su lagi. Long Chen, bawa orang pergi. Ibu Bai Xiaoleh memanggil Long Chen, awalnya dia akan menggunakan teknik murid untuk memindahkan Long Chen dan yang lainnya secara langsung. Tapi saya khawatir akan ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di sini yang akan mengganggu teleportasi, yang terlalu berbahaya bagi orang yang melakukan teleportasi, dan dapat dihancurkan oleh kekuatan ruang. Dan di medan perang, ruangnya tidak stabil, dan juga sangat berisiko menggunakan teknik pupil. Sekarang, ada pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah yang mengambil tindakan, dan hukum ruang angkasa dihancurkan. Di area ini, tidak ada yang bisa berteleportasi, meski itu teleportasi. Tandanya juga gagal. Dengan pemblokiran Bai Xiaantang dan pembangkit tenaga listrik lainnya, tekanan pada Long Chen dan lainnya banyak berkurang dalam sekejap. Ledakan. Di belakang tim, dua naga raksasa membantai dengan panik. Mata Lei Linger memerah. Dia kadang-kadang berubah menjadi naga petir, dan kadang-kadang memegang pisau gila untuk membunuh pembangkit tenaga kadal ungu Tian Lei dengan gila-gilaan. Jika binatang kadal guntur ungu terbunuh, timbangan hidupnya akan dicabut darinya. Sisi kelahiran klan kadal ungu Tian Lei memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan langit dan bumi guntur, dan memilikinya setara dengan memiliki versi yang lebih kecil dari susunan pengumpul roh. Ketika timbangan ini berada di tangan Lei Linger, mereka akan meledak dengan kekuatan yang ribuan kali lebih kuat dari klan kadal ungu Tian Lei. Dengan mereka membantu Lei Linger menyerap kekuatan guntur, kekuatan Lei Linger akan menjadi tak terbatas. Tak ada habisnya. Pada awalnya, kadal ungu Tian Lei masih membantai dengan liar, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Lei Linger begitu menakutkan sehingga dia abadi. Ledakan. Patriar klan kadal ungu Tian Lei akhirnya menggunakan senjata abadi di tangannya untuk menghancurkan pedang gila di tangan Lei Linger. Tetapi pada saat pedang gila itu meledak, Patriar klan kadal ungu Tian Lei tiba-tiba menemukan bahwa pedang petir abadi leluhur di tangannya telah kehilangan kendali, dan dia melepaskan diri dari belenggu dan datang ke Lei Linger. Di tangan gelombang indomtel.com gelombang puff. Hari itu, Patriar klan kadal ungu Guntur masih terpana, tetapi dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Lei Linger. Ternyata saat Lei Linger bertarung dengannya, dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan pedang panjang guntur. Alhasil, jiwa dari senjata abadi tersebut dibangunkan oleh Lei Linger dan langsung mengenali Lei Linger sebagai masternya. Dengan senjata abadi ini, pembangkit tenaga listrik klan kadal ungu Tian Lei di depan Lei Linger, seperti loba kubis, dan dia memotong sepotong besar dengan satu pedang. Pusat kekuatan klan kadal ungu Tian Lei melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka melarikan diri satu demi satu. Di sisi lain, Huo Linger, seperti Lei Linger, tidak tahu pembangkit tenaga listrik Tianzun mana yang merayu dewa elemen api. Senjata ajaib juga merupakan pedang panjang. Keduanya memegang senjata abadi, seperti dua dewa pembunuh, naik turun, memenggal kepala makhluk dari semua ras, hanya karena mereka berdua, orang-orang kuat itu tidak berani mendekat terlalu banyak, memberi longchen dan yang lainnya tekanan besar lega. Bum-bum-bum. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik berkerumun, beberapa di sini untuk membantu longchen dan yang lainnya melarikan diri, sementara lebih banyak orang di sini untuk membunuh longchen dan lainnya. Medan perang bergeser saat longchen dan yang lainnya terbang, dan segera orang-orang meninggalkan perbatasan negara Raja Suci. Longchen dan yang lainnya berlari sangat cepat, tetapi mereka tidak lambat untuk mengejar. Medan perang bergerak, meninggalkan mayat yang tak ada habisnya. Om. Tiba-tiba, kehampaan di depannya bergetar, dan sesosok muncul, dengan energi iblis naik ke langit. Itu adalah pembangkit tenaga iblis yang menakutkan. Begitu dia muncul, dia langsung pergi ke longchen. Semua orang terkejut, itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang menakutkan, dan dia mahir dalam penyembunyian, diam-diam menunggu longchen bertabrakan. Uff. Pembangkit tenaga iblis baru saja muncul, ketika tiba-tiba seluruh orang itu terkoyak menjadi dua bagian oleh sepasang tangan besar. Chapter 4275, Badai cepat dan panah yang menembus awan. Pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah terkoyak menjadi dua bagian oleh sepasang tangan besar segera setelah dia muncul, dan darah iblis memercik, menginfeksi langit. Darah dari pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah langsung berubah menjadi rune tanpa akhir, dan tidak ada setetes pun yang jatuh ke tanah. Ledakan. Pembangkit tenaga setengah tingkat abadi dari ras iblis hancur berkeping-keping, tetapi roh primordial melepaskan diri. Dia berteriak dengan marah, tetapi hanya di tengah raungan, cakar hitam yang tajam menghancurkan roh primordial. Tuhan. Roh primordial hancur, rune terciprat, dan sosok seperti menara besi secara bertahap muncul dalam kehampaan. Tuhan Istana. Seru longchen, orang yang menembak bukanlah orang lain melainkan penguasa istana. Wajah Tuhan Istana gelap, dan ada kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Aku akan menembak sekarang, tidak masalah. Lord Palace Master melihat telapak tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba dia berhenti minum. Siapapun yang berani menyentuh murid akademiku, mati. Penguasa istana meraung di langit, dan suara raungan naga yang dalam membentuk ledakan sonic seperti tsunami. Napasnya dalam dan tebal, dan kekuatan ki dan darah yang tak berujung terjadi. Yang mengejutkan dan menyenangkan longchen adalah bahwa penguasa istana juga merupakan pembangkit tenaga setengah tingkat abadi, dan dia juga keberadaan yang sangat menakutkan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi. Longchen, cepatlah, penguasa istana tidak bisa diandalkan. Begitu dia menjadi gila, dia hanya peduli pada dirinya sendiri, bukan orang lain. Bai Zhantang mentransmisikan suara longchen. Dia tahu terlalu banyak tentang penguasa istana. Dia takut longchen akan salah paham dengan penguasa istana dan berpikir bahwa penguasa istana akan melindungi mereka. Diingatkan oleh Bai Zhantang, longchen memegang pisau ajaib dan terus berlari ke depan bersama semua orang, tidak berani berhenti. Keluarga naga barbar telah menjadi hewan peliharaan umat manusia, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi sombong. Aku akan menemuimu ketika aku datang. Kekosongan meledak, dan Kunpeng melebarkan sayapnya, menutupi langit, menghancurkan awan ke segala arah, memperlihatkan bintang-bintang di langit. Kunpeng itu adalah sebuah penglihatan, dan pemilik penglihatan itu adalah seorang lelaki tua dari klan Kunpeng. Orang ini adalah patriar kontemporer dari klan Kunpeng, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Ledakan Patriar klan Kunpeng, dengan sayapnya gemetar di belakang punggungnya, menyerang dengan satu cakar, dan bayangan cakar itu pecah menjadi kehampaan, dan menangkapnya dari udara menuju penguasa istana. Kepala Ola mendengus dingin, melangkah maju, dan menyerang dengan cakar yang sama, kekosongan hancur, dan cakar naga besar bertabrakan dengan cakar Kunpeng. Ledakan Kekosongan terdistorsi, bumi runtuh, dan pusaran yang mengerikan terbentuk antara langit dan bumi, seperti mulut iblis, untuk melahap seluruh dunia. Negara Raja Suci akan tenggelam. Seseorang berteriak ngeri. Orang-orang memandangi bumi, yang terus-menerus runtuh ke bawah, dan pecahan rune yang tak berujung berterbangan di kehampaan. Pada saat itu, hukum antara langit dan bumi semuanya kacau balau. Long Chen dan yang lainnya awalnya terbang di udara, tetapi karena hukum menjadi kacau, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengendalikan ruang. Lari Pada saat itu, kecuali pembangkit tenaga setengah tingkat abadi, semua orang kehilangan kemampuan untuk terbang di udara dan sebagai gantinya harus menggunakan kaki mereka untuk terbang. Long Chen Kong punya sayap, tapi dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa memimpin kerumunan untuk berlari jauh, tapi kecepatan Monian tetap sama. Sepasang sepatu botnya yang rusak sangat aneh dan tidak terpengaruh sama sekali. Long Chen, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Monian bergegas ke sisi Long Chen dan berkata pada Long Chen, kurang dari 3%. Long Chen tidak tahu apa arti pertanyaan Monian, tapi dia menjawab dengan jujur. Aku pergi, sangat sedikit. Anda juga tidak dapat melakukan ini. Hal terpenting bagi seorang pria adalah ketekunan. Monian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Long Chen hampir tersandung dan jatuh ke tanah saat ini. Orang ini masih tega membuat lelucon seperti itu. Berapa banyak yang tersisa? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. 90,5% tersisa. Monian berkata dengan bangga. Jangan membual, kita masih saudara yang baik. Long Chen berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Anda tidak berpikir saya tidak dapat membantu Yan Wu Ji itu, tetapi orang ini juga tidak dapat membantu saya. Tapi dari segi stamina, aku bisa membunuh mereka bertiga. Apakah Anda tidak melihat orang ini menghilang? Kekuatan orang ini sudah kurang dari 50%. Dia takut, takut aku akan membunuhnya jika aku mendapat kesempatan. Monian berkata dengan bangga. Sangat mengagumkan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Hei hei, kupikir kamu bisa mempertahankan setidaknya 50% dari kekuatanmu. Anda istirahat dulu, saya akan memimpin, menghemat tenaga. Monian tersenyum. Long Chen mengangguk, dan pisau yang dialawan dengan Long Aotian adalah keinginan terakhir Ming Hong Dao. Long Chen tidak bisa menahannya, dan pisau itu langsung menghabiskan 40% dari kekuatannya. Nyatanya, Long Chen tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk pisau itu, karena pisau Ming Hong sudah rusak pada saat itu, dan kekuatan yang begitu keras disuntikkan ke dalamnya, tidak dapat dikendalikan, dan sebagian besar terbuang sia-sia. Tapi Long Chen tidak menyesalinya, dia rela mengirimnya pergi dengan kekuatan terkuat untuk kawan yang menemaninya sepanjang jalan ini, sehingga dia tidak akan menyesal. Om. Long Chen menyingkirkan tubuh pertempuran bintang tujuh, dan hanya menyimpan tubuh pertempuran Raja Naga, dan napasnya tiba-tiba layu. Tiba-tiba, hati Long Chen tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Permukaan Long Chen tenang, tetapi ada tatapan tegas di kedalaman matanya. Long Chen tidak bisa melakukannya gelombang bunuh dia. Ketika Long Chen menyingkirkan tubuh pertempuran bintang tujuh, banyak orang kuat berteriak, terutama Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, Zhao Singtian, yang mengejarnya, meraung dan membunuh mereka. Mereka mengejar sepanjang jalan, tapi mereka sangat licik. Mereka tidak mengambil tindakan saat mengejar, tetapi beristirahat dengan tenang, mempercepat pemulihan mereka, dan membiarkan orang lain menghonsumsi kekuatan tempur Long Chen dan lainnya. Sekarang mereka melihat Long Chen disingkirkan setelah pertempuran bintang tujuh, berpikir bahwa Long Chen telah mencapai akhir kekuatan, dia bangkit satu per satu. Badai cepat dan panah yang menembus awan. Monian menginjak kekosongan, sepatu botnya bersinar, dan dia tidak terpengaruh oleh turbulensi di angkasa. Dia berdiri di puncak tim dan menggerakkan busur panjangnya dengan cepat. Cici. Panah melesat seperti gerimis-gerimis sapi, panah menembus udara, dan potensinya seperti listrik. Boom-boom-boom. Lian Wu Ying dan yang lainnya merasa ngeri saat mengetahui bahwa setiap panah disertai dengan aura kematian yang menakutkan. Daun teratai Lian Wu Ying tertusuk panah, dan tiba-tiba layu dan membusuk. Puff-puff. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka ditusuk oleh panah, dan masing-masing membuat teriakan yang mengerikan, tetapi mereka yang terkena panah berubah menjadi mayat yang membusuk setelah beberapa perjuangan. Mayat. Hati Long Chen terkejut, dan tiba-tiba dia mengerti bahwa Monian telah lama berkeliaran di makam, sering terkontaminasi dengan berbagai racun mayat, dan Long Chen telah menggunakan kekuatan guntur untuk membantunya membuang racun. Racun mayat selalu mengganggu Monian. Saat merampok makam, dia sering menemui racun mayat yang mengerikan. Begitu beberapa racun mayat terkontaminasi, sulit untuk dihilangkan. Dan Monian sebenarnya menemukan cara lain untuk mengubah racun mayat menjadi kekuatan magis. Ini berisi panah racun mayat. Ini bukan hanya metode pemurnian diri Monian, tapi juga jurus pembunuh yang mengerikan. Ledakan. Saat Monian menunjukkan kekuatan magisnya, ada suara keras di kejauhan, dan Long Chen melihat ke arah suara itu, dan jantungnya melonjak dengan liar. Bab 4276, Penguasa Istana Yang Menakutkan Saya melihat bahwa Master Asgert dikepung oleh delapan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, dan salah satu pembangkit tenaga kelandarah secara paksa dicabut lengannya oleh Master Asgert. Uff! Seru Long Chen, tepat ketika penguasa istana merobek lengan orang kuat ras darah, pedang panjang muncul diam-diam, menusuk dari belakang penguasa istana, dan menusuk keluar dari dada. Pembunuh Malam Long Chen kaget dan marah. Dia adalah pembunuh abadi setengah langkah di malam yang gelap. Penguasa istana sebenarnya direkrut. Pada saat itu, hati Long Chen terasa seperti akan berhenti melompat. Perubahan ini datang terlalu tiba-tiba. Penguasa istana ditusuk oleh pedang. Dia menatap pedang panjang di dadanya, menoleh perlahan, dan melihat sosok di belakangnya. Senyum jahat muncul di wajahnya. Orang kuat dari klan malam yang gelap adalah seorang lelaki tua kurus dan keriput. Ketika penguasa istana tersenyum padanya, rambutnya tiba-tiba meledak, seolah-olah dia sedang diincar oleh setan. Dia menarik pedang dengan seluruh kekuatannya, tetapi terkejut menemukan bahwa pedang panjang itu tampaknya telah mengakar di tubuh tuan istana dan tidak dapat ditarik sama sekali. Mengaum. Tuan Ola tiba-tiba meraung, napas agung meletus, dan darah, bersama dengan pedang panjang, menyembur keluar dari tubuhnya. Uff! Pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah dari klan malam gelap terkena pedang darah, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kekuatan mematikan klan malam yang gelap sangat kuat, tetapi tubuhnya lemah, dan saat tubuhnya meledak, roh primordial berubah menjadi arus dan berlari kencang. Uff! Akibatnya, begitu tubuhnya bergerak, dia ditampar berkeping-keping oleh kepala istana, dan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah lainnya terbunuh. Sekarang penguasa istana telah membunuh dua pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, dan kekokohan penguasa istana telah membuat banyak orang takut akan hal itu. Luka di dada Tuhan menghilang dalam sekejap mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Anda harus tahu bahwa itu adalah pembangkit tenaga abadi setengah langkah, dan luka yang ditusuk oleh senjata dewa abadi benar-benar pulih seperti ini. Wajah orang-orang yang mengepung penguasa istana sangat berubah, mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan. Tuhan Jingyuan tidak membiarkan saya mengambil inisiatif untuk bertarung dengan orang lain, tetapi jika seseorang mengambil inisiatif untuk memukul saya, saya dapat melawan dengan tidak hati-hati, hehehe, berapa tahun, kesempatan itu akhirnya datang. Wajah Tuhan suram, senyumnya kejam, dan matanya penuh rasa haus darah. Dia terlihat seperti dewa iblis yang telah disegel, dan sekarang dia akhirnya melepaskan segelnya dan ingin membantai seluruh dunia. Panggilan Penguasa istana bergerak, satu cakar menghantam langit, kehampaan runtuh, dan satu serangan langsung menutupi semua delapan setengah langkah pusat kekuatan abadi. Ledakan Ledakan yang menghancurkan langit, kekosongan meledak, sepuluh ribu taw runtuh, riak menyebar dengan cepat, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan oleh riak kematian yang mengerikan. Saat dea triple menyebar, kekuatannya melemah dan berubah menjadi hembusan angin yang mengerikan. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung tertiup angin oleh hembusan angin itu. Bumi terus runtuh, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat terbang, dan jatuh langsung ke jurang, tanah yang runtuh, dan langsung pergi ke Longchen dan yang lainnya untuk mengejar. Cepat, lari cepat. Guoran berteriak ketakutan. Melihat posisinya yang roboh, banyak riak kuat jatuh ke dalamnya, dan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat. Pertempuran pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah terlalu menakutkan. Mereka seperti semut, dan mereka akan diremukkan sampai mati jika tidak hati-hati. Longchen akhirnya mengerti mengapa Bai Zhantang mengatakan bahwa penguasa istana tidak dapat diandalkan. Orang ini adalah maniak pertempuran. Boom-boom-boom. Hallmaster memilih delapan dan membunuh kembali delapan pembangkit tenaga tingkat abadi setengah langkah karena malu, tetapi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap. Arah suara itu berasal dari negara Raja Suci. Om. Dalam kegelapan yang tak berujung, cahaya ilahi muncul seperti meteor, cahaya ilahi bertahan dalam kegelapan untuk bernafas, dan rune di sekitarnya dengan cepat menyala. Itulah mutiara keberuntungan. Beberapa orang berseru bahwa manik itu persis sama dengan manik keberuntungan di atas ring. Inilah mutiara keberuntungan yang sesungguhnya. Sekarang konferensi Raja Suci telah berakhir, dan generasi baru Raja Suci akan segera lahir. Seseorang berseru. Fenomena ini tercatat dalam sejarah. Setelah juara konferensi Raja Suci lahir, dia akan diberkati oleh mutiara keberuntungan dan menjadi Raja Suci. Panggilan. Tiba-tiba manik keberuntungan bergegas menuju sisi Longchen, dan pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meraung dan ingin memblokir. Tetapi hukum langit dan bumi telah kacau, mereka tidak dapat melompat sama sekali, mereka hanya dapat menyaksikan cahaya ilahi terbang di atas kepala mereka. Om. Tiba-tiba, tembakan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, itu adalah pembangkit tenaga ras manusia, tetapi dia mengenakan topeng, menyembunyikan napasnya, dan mengulurkan tangan untuk meraih bola keberuntungan. Uff. Ketika tangannya meraih orb keberuntungan, salah satu lengannya pecah berkeping-keping, dan orb keberuntungan tidak dapat menahannya. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ketakutan, dan bahkan pembangkit tenaga abadi setengah langkah tidak dapat mencegat mereka. Raja Suci yang asli benar-benar akan lahir. Panggilan. Bola keberuntungan tiba-tiba berhenti di atas kepala Long Chen, lalu perlahan jatuh ke tubuh Long Chen. Long Chen merasakan kejutan di sekujur tubuhnya, dan energi aneh mengalir di tubuhnya. Pada saat itu, kesadaran Long Chen meluas tanpa batas, meliputi sembilan surga dan sepuluh tempat, semua surga dan sepuluh ribu dunia dalam sekejap. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat, dan Long Chen sepertinya sedang bermimpi. Mimpi semacam ini sepertinya mirip dengan masa lalu, dan sepertinya dia belum pernah melihatnya. Lalu ada Rune padat di tubuh Long Chen, dan mereka bersinar, seperti bagaimana legiun darah naga dan yang lainnya mendapatkan berkah Rune. Cepat! Bunuh Long Chen dengan cepat! Selama kamu membunuhnya, kamu dapat bersaing untuk mendapatkan Rune Raja Suci! Teriak Ye Wu Chen. Dengan teriakan Ye Wu Chen gelombang orang-orang menjadi gila tiba-tiba, dengan putus asa bergegas ke Long Chen, meskipun cincin Raja Suci telah menghilang, tetapi aturan cincin Raja Suci masih berlaku, jika tidak maka tidak akan terjadi. Mutiara Raja Suci memberkati Long Chen. Dengan kata lain, penampilan Long Chen di atas ring telah diakui oleh arena Raja Suci, dan dia diakui sebagai Raja Suci kontemporer. Akibatnya, mata cemburu dari Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Yang paling penting adalah sekarang dalam tahap pemberkatan. Jika Long Chen terbunuh, mutiara Raja Suci harus memilih kembali pemiliknya, sehingga mereka memiliki kesempatan. Ledakan! Tiba-tiba, kehampaan di depan Long Chen dan yang lainnya meledak, dan seorang lelaki tua bertopeng memegang pisau panjang abadi dan menebas Long Chen. Bajingan yang tidak berani menunjukkan wajahnya, ada cara untuk menunjukkan pantatmu. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah lainnya yang tersembunyi dalam tembakan gelap, teriak Monian. Sekilas, orang ini berasal dari ras manusia. Ras manusia yang kuat membantu ras asing untuk membunuh Raja Suci ras manusia, yang membuat banyak orang marah. Om! Monian memegang busur panjang, mengambil langkah dan berdiri di depan Long Chen, dan memblokir pukulan pria tua itu dengan tali busur. Titik! Tiba-tiba, Long Chen menekan punggungnya dengan tangan besar, dan kekuatan mengerikan itu disedot setengah dari Long Chen. Uff! Monian dan Long Chen memuntahkan darah pada saat yang sama, dan keduanya bekerja sama untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, tetapi mereka terluka pada saat yang sama. Om! Pria tua bertopeng itu tak terkalahkan dan jatuh dengan pedang lain. Mencemohkan! Tiba-tiba sebuah pedangki menunjuk ke arah lelaki tua bertopeng itu. Lelaki tua itu terkejut dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Pedangki dihancurkan olehnya, tetapi masih ada sisa pedangki di wajahnya. Dari alis ke sudut mulutnya, potongan berdarah dipotong. Topeng di wajahnya jatuh, memperlihatkan ekspresi panik. Wajah! Bab 4277, Perhitungan Long Aotian Zifeng Long Chen dan yang lainnya sangat gembira. Orang yang menembak adalah Yue Zifeng. Pada saat ini, Yue Zifeng sudah bangun dan mendapatkan kembali kekuatan dan vitalitasnya lagi. Karena konsentrasi energi pedangnya yang tinggi, bahkan pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah tidak dapat sepenuhnya menahannya, dan satu pedang menghancurkan topeng pria itu. Mati! Orang tua itu terkejut dan marah. Dia tidak ingin orang mengenali identitasnya, tetapi dia tiba-tiba terungkap. Di bawah amarahnya, dia tidak berhenti dan menebas semua orang dengan satu pedang. Kamu akan mati! Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, lalu kehampaan berputar, dan cakar naga hitam menutupi langit dan mencengkram lelaki tua itu dengan ganas. Orang tua itu ngeri dan buru-buru menebas cakar naga dengan pedang tajam di tangannya. Ledakan Dengan ledakan keras, lelaki tua itu dihancurkan oleh cakar, dan senjata abadi itu menembus tanah seperti bintang jatuh dan menghilang. Hebatnya, penguasa istana yang menembak dari udara, dan banyak orang merasa ngeri untuk sementara waktu. Penguasa istana bertarung dengan delapan setengah langkah pusat kekuatan abadi, dan dia masih terganggu untuk mengurus sisi ini. Namun, perawatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun. Cakar Tuan Ola langsung menghancurkan kehampaan, dan Gang Feng yang kejam langsung mengangkat Long Chen dan yang lainnya pergi. Untungnya, Liu Ruan telah dipersiapkan dengan baik. Dia membuka cabang willow yang tak berujung dan mengunci semua orang dengan erat sehingga mereka tidak akan terlempar. Namun, setelah Badai Bear lalu, semua cabang willow yang diatur Liu Ruan semuanya hancur, dan wajah Liu Ruan sedikit pucat, jelas menahan pukulan pembangkit tenaga abadi, yang terlalu berat untuknya. Ledakan. Pada saat ini, puluhan orang menakutkan bangkit dan langsung menuju penguasa istana. Pembangkit tenaga ini memiliki semua ras, dan semuanya adalah eksistensi tingkat setengah abadi. Kelompok orang yang membunuh umat manusia tidak boleh dibiarkan hidup-hidup, kami menyeret orang ini. Ada orang kuat dari ras iblis, memegang perisai tulang putih raksasa, dan langsung menuju ke penguasa istana. Ledakan. Dengan ledakan keras, orang kuat iblis itu ditinju oleh tuan istana, tetapi pada perisai tulang putih orang kuat iblis itu, Rune tak berujung beredar, sosoknya bergoyang, dan dia bergegas menuju tuan istana lagi. Jelas, pembangkit tenaga iblis ini bagus dalam pertahanan. Dia tidak berencana untuk menang melawan penguasa istana. Dia hanya ingin menahannya dan menciptakan peluang bagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Boom-boom-boom. Penguasa istana dikelilingi oleh lebih dari 30 pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah. Dunia penuh dengan riak yang ditimbulkan oleh para prajurit abadi, dan penguasa istana tidak lagi terlihat. Pada saat ini, seluruh dunia akan dihancurkan. Meledakan. Bunuh Longchen dan menangkan kualifikasi Raja Suci. Ye Wu Chen meraung, dia yang pertama membunuhnya. Pada saat yang sama, Lian Wu Ying, Zhao Xing Tian, para putri dari klan malam yang gelap, para hantu, dan tuan dari berbagai klan semuanya datang dengan panik. Setelah diblokir oleh pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, Longchen dan yang lainnya tiba-tiba dikepung, dan mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk menerobos. Saudaraku, sepertinya hari ini sangat disayangkan. Merupakan suatu kehormatan bagi Longchen untuk berdiri berdampingan dengan Anda hari ini. Jika Anda tidak mati, kami akan melihat Anda di sungai dan danau. Jika kita semua mati, kita akan bertarung lagi di kehidupan selanjutnya. Bunuh. Petik 2 Longchen meraung, semua kecerdikan tidak berguna saat ini, kecerdikan apapun adalah omong kosong, dan sekarang hanya ada pertarungan putus asa. Membunuh. Prajurit darah naga dan semua yang kuat meraung pada saat bersamaan. Mereka tahu bahwa dalam kasus ini, mustahil bagi mereka untuk membunuh mereka. Sekarang tergantung pada berapa banyak orang yang dapat mereka tarik kembali sebelum mereka mati. Mengki, Chu Yao, Tang Waner, dan lainnya, tidak lagi dicadangkan, mereka melakukan tembakan habis-habisan, dan melepaskan gerakan besar mereka dengan panik. Longchen berteriak di langit, dan badan pertempuran bintang tujuh dipanggil lagi, paksaan yang kuat meletus, dan pisau ajaib di tangannya bersiul, membunuh pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Mati. Itu adalah pembangkit tenaga abadi setengah langkah dari klan darah, dan saat dia bergegas, Longchen menyapanya. Ledakan. Dengan ledakan keras, pisau ajaib di tangan Longchen dan prajurit dewa lawan menebas dengan keras. Kekuatan tujuh bintang semuanya terkonsentrasi pada pisau ajaib, dan pisau ajaib di tangan Longchen pecah berkeping-keping. Longchen terkejut dan darahnya melonjak, dan pembangkit tenaga abadi setengah langkah di sisi berlawanan juga terkejut. Dia terkejut dan marah. Longchen, seorang murid kecil dari alam Raja Abadi, dapat mengikutinya. Pasang dasi. Jika Longchen tumbuh dewasa, itu pasti bencana besar. Matanya penuh dengan niat membunuh, dia menginjak kehampaan, dan menukik saat Longchen mundur. Om. Pisau ajaib di tangan Longchen hancur, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan sebuah tombak keluar. Itu juga merupakan senjata ilahi tingkat abadi. Pola bintang tujuh pada tombak beredar, mengeluarkan teriakan. Ledakan. Longchen, terlepas dari perlawanan tombak, menekannya dengan seluruh kekuatannya, dan menghantam pusat kekuatan abadi setengah langkah kelandarah. Orang itu terkejut dan mundur tiga langkah berturut-turut. Longchen menderita karena kurangnya senjata dewa di tangannya. Kekuatan bintang tujuhnya terlalu sombong, dan senjata di bawah level abadi tidak mampu membelinya sama sekali. Dan senjata ajaib iblis digambarkan dengan rune iblis. Kekuatan tujuh bintang Longchen adalah kekuatan matahari. Jika Anda menggunakan kekuatan ini untuk menggerakkan senjata ajaib, senjata ajaib itu akan melawan. Longchen menggunakan kekuatan tujuh bintang untuk menekan tentara iblis, sehingga mereka harus menyerah. Tetapi tentara iblis yang tertekan akan sangat lemah, dan di bawah upaya sembrono, mereka akan segera hancur berkeping-keping. Om! Saat pembangkit tenaga ras darah mundur, Longchen memegang perisai dan membanting pembangkit tenaga ras darah. Ledakan! Perisai itu hancur di depan pembangkit tenaga ras darah. Di antara pecahan yang memenuhi langit, pedang panjang, seperti gigi ular sanca beracun, menusuk dada pembangkit tenaga ras darah. Uff! Kekuatan besar langsung menembus tubuh pembangkit tenaga kelandarah. Pembangkit tenaga kelandarah menjerit ngeri, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Ledakan! Pedang panjang di tangan Longchen bergetar, dan dia terus bertarung dengan gegabuh. Kekuatannya dengan cepat dikonsumsi, dan napasnya turun dengan cepat. Jika pedang panjang menembus tubuh pembangkit tenaga ras darah ketika dia kuat, kekuatan Longchen meledak seketika. Anda bisa langsung membunuhnya. Tapi dia terus menyerang, dan meskipun pukulan terakhir menembus tubuh ras darah yang kuat, dia tidak dapat menghancurkan tubuhnya, membiarkannya melarikan diri. Sialan Teran, mati! Pembangkit tenaga ras darah ketakutan, marah dan takut, dan hampir dibunuh oleh Longchen, dan dia juga melihat bahwa Longchen berada di ujung tembakan. Satu pukulan menebas Longchen, pedang panjang di tangan Longchen terbanting, pedang panjang itu pecah berkeping-keping, Longchen memuntahkan darah, dan orang-orang terbang keluar. Debu naga Ketika dia melihat Longchen terluka, Monian terkejut dan marah gelombang dia ingin bergegas untuk menyelamatkan, tetapi dia juga dihentikan oleh pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, dan dia tidak bisa terburu-buru. Semua mati. Pembangkit tenaga ras darah tampak ganas, menyusul Longchen, dan menghancurkan senjata dewa abadi melawan Longchen, tidak memberi orang lain kesempatan untuk menyelamatkan sama sekali. Perisai Jiwa Bintang Tiba-tiba, tangan Mengki membentuk segel, dan bintang tak berujung muncul di matanya yang indah. Om Di depan Longchen, perisai langit berbintang transparan muncul. Ledakan Pembangkit tenaga ras darah menghantam perisai langit berbintang dengan satu pukulan, dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Pukulannya berbalik ke satu arah dan mengenai ruang kosong. Ledakan Setelah pembangkit tenaga ras darah menyerang, perisai langit berbintang hancur seketika, dan Mengki di kejauhan memiliki jejak darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Longchen, matanya terpejam, seolah-olah dia jatuh koma. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila dan membunuh Longchen. Panggilan Tiba-tiba ada gelombang energi ungu di kehampaan, dan sesosok hantu muncul diam-diam dan langsung menuju Longchen. Ketika mereka melihat sosok itu, semua orang tercengang. Long Aotian, kamu berani. Mo Nian meraung. Orang yang muncul diam-diam tidak lain adalah Long Aotian. Dia tidak tahu kapan dia kembali ke medan perang. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia merentangkan jarinya dan langsung menuju ke kepala Longchen untuk meraihnya. Belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang. Apakah menurutmu aku benar-benar kalah darimu? Semua yang ada padamu adalah milikku. Long Aotian menunjukkan senyum muram. Betulkah? Longchen, yang sedang koma, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kegelapan tak berujung di pupil matanya, dan pola tiga bunga muncul di kegelapan tak berujung. Pada saat itu, Long Aotian sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal, dan matanya penuh ketakutan. Bab 4278, ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Uff! Cakar emas Longchen menembus dada Long Aotian, dan Long Aotian tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah jiwanya telah diambil. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu memiliki reservasi? Ketika saya ingin membunuh Anda, Anda jelas memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi Anda menyerah. Saya kemudian tahu bahwa Anda menyimpan kekuatan Anda untuk menunggu kesempatan terbaik untuk keluar. Anda bukan lawan saya, Anda hanya dapat menguras kekuatan saya melalui orang lain. Ketika saya lemah, Anda akan muncul untuk memberi saya pukulan fatal. Anda ingin membunuh saya, ini satu-satunya kesempatan Anda, dan saya telah menunggu Anda. Sebenarnya saat itu, jika saya mengejar Anda dan ada gangguan dari Tuan Keluarga Panjang, peluang saya sangat tipis, jadi saya diam-diam menunggu Anda mengambil umpan, dan Anda tidak mengecewakan saya. Long Chen juga memiliki senyum muram di wajahnya. Uff! Tiba-tiba, tangan besar Long Chen ditarik keluar dari dada Long Aotian, tapi ada satu hal lagi di tangan Long Chen. Itu adalah tulang, seukuran perut jari kelingking, dengan garis-garis berwarna di atasnya, dan ketika muncul, seluruh dunia menyala. Tulang tertinggi. Seseorang berseru, tulang kecil muncul, dan seluruh dunia berubah karenanya. Om! Pada saat ini, pembangkit tenaga ras darah membunuh Long Chen lagi setelah beberapa saat keheranan. Pengetahuan tiga bunga. Long Chen menutup satu mata, dan tiga bunga mengalir di mata lainnya. Pola tiga bunga muncul di kehampaan, menyelimuti pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah, tiga bunga terjalin, dan ruang tiba-tiba terdistorsi. Uff! Cahaya darah terciprat, dan pembangkit tenaga abadi setengah langkah dari klan darah langsung dihancurkan oleh pola tiga bunga dan dibunuh dengan satu pukulan. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Long Chen memiliki teknik pupil yang begitu mengerikan, yang dapat membunuh pembangkit tenaga abadi setengah langkah dengan satu pukulan. Centang tik-tik Darah menetes ke tanah di sepanjang mata Long Chen. Serangan mata api penyucian sangat menakutkan, tetapi kekuatan serangan balik juga menakutkan. Tapi Long Chen tidak peduli, dia menatap Long Aotian dengan senyum muram di wajahnya. Ketika kamu berada di makam bawah tanah, kamu menderita kehilangan trik ini, dan akibatnya, kamu masih terjebak dalam trik ini. Dalam hal kekuatan, Anda tidak sebaik saya, dalam hal kebijaksanaan, Anda bukan lawan, menurut Anda kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengambil barang-barang saya. Petik 2 Seluruh tubuh Long Aotian gemetar, jelas dia sangat ketakutan, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Akhirnya, seseorang menemukan bahwa, pada titik tertentu, murid Long Aotian juga memiliki tiga pola bunga. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ketika Long Aotian membunuh Long Chen, dia terkena teknik murid Long Chen dalam sekejap, jadi dia tidak bisa bergerak. Dada Long Aotian berdarah, wajahnya penuh ketakutan, dia tampak berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya tidak patuh. Long Chen, lepaskan Long Aotian, semua orang dari keluarga panjang, dan kamu ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, suara tetua klan naga datang. Long Chen, lepaskan, jangan lupa bahwa ayahmu masih ada di tangan kami, jika kamu membunuh Aotian. Delapan tetua muncul saat ini dan meraung ke arah Long Chen. Dia belum mati, tapi wajahnya sepucat kertas, dan wajahnya penuh kebencian. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dia awalnya adalah basis kultifasi siantian-tian zun, tetapi sekarang dia telah direduksi menjadi earth zun. Pukulan Long Chen, itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan sebagian dari kultifasinya. Uff. Long Chen sangat marah, dia meraih leher Long Aotian dengan satu cakar dan mengangkatnya, dia berkata dengan ekspresi muram. Berani menggunakan ayahku untuk mengancamku. Jika ayahku memiliki tiga kekuatan dan dua kelemahan, aku akan membunuh keluarga nagamu dan membiarkan mereka sendiri. Om. Tiba-tiba seluruh tubuh Long Aotian menjadi kaku, terlihat dengan mata telanjang, dan riak yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Long Chen di sepanjang tubuh Long Aotian. Long Chen, kamu mencari kematian. Tetua kedelapan dari keluarga Long meraung. Long Chen, tidak bisakah kita benar-benar bernegosiasi? Jika Anda melakukan ini, itu hanya akan memperburuk keadaan. Penatua dari keluarga panjang membujuk dengan getir. Masalah ini tidak bisa ditawar, badannya berbulu, dan orang tua tidak berani merusaknya. Ini adalah awal dari bakti. Semua milikku awalnya milikku. Mengapa tidak mengambilnya kembali hari ini? Long Chen berkata dengan marah. Ini, tetua itu kehilangan kata-kata. Long Chen, jika kamu berani membunuh Long Aotian, tunggu saja, kamu akan menyesalinya. Tetua kedelapan berteriak. Mati. Tiba-tiba mata Long Chen yang terluka terbuka lagi, dan pada saat itu, tetua itu terkejut, dan tangannya yang besar melesat ke depan. Uff. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Ruang tempat penatua kedelapan terdistorsi, dan dia langsung diperas. Jarak yang begitu jauh, membunuh orang di udara, menghilang tanpa jejak, dan tidak mungkin untuk menjaganya. Pada saat itu, orang-orang kuat dari keluarga panjang terdiam, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Ketika tetua pertama melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas, dan akhirnya tidak punya pilihan selain tutup mulut. Dia tahu bahwa Long Aotian sudah mati. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen melepaskan tangannya yang besar, dan Long Aotian jatuh dari tangan Long Chen seperti ikan mati. Tiga bunga di matanya menghilang, dan beberapa hilang. Sekarang, dia tidak lagi sombong seperti dulu. Auranya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak sebaik murid dari alam api ilahi. Namun, Long Chen tidak membunuhnya dan meninggalkannya seumur hidup. Long Chen memandang Long Aotian dan berkata, Aku tidak ingin membunuhmu gelombang aku bahkan tidak mau repot-repot membunuhmu. Sekarang Anda adalah orang yang sia-sia. Saya ingin melihat bagaimana Anda bertahan hidup di keluarga panjang. Bagaimana seseorang yang telah diintimidasi membalas Anda. Om. Tiba-tiba kekosongan terdistorsi, sosok Long Aotian menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tetua agung. Long Chen berkata dengan ringan, jaga orang-orangmu, jaga dia baik-baik, dan lakukan konseling psikologis dengan baik, jangan sampai dia bunuh diri. Penatua mengambil alih Long Aotian dan diam-diam menghela nafas. Darah spiritual Long Aotian, akan spiritual, dan tulang spiritual semuanya menghilang. Tubuhnya layu dan jiwanya merosot. Dia sama sekali tidak berguna. Bahkan jika keluarga naga memiliki kemampuan menembus langit dan bumi, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Yang terpenting, meski diselamatkan dengan biaya yang sangat besar, tetap saja sia-sia. Mulai sekarang, Long Aotian memiliki waktu hidup paling lama beberapa bulan. Long Chen tidak membunuhnya, itu sebenarnya lebih kejam daripada membunuhnya. Jenius tiada taraf, jatuh dari surga ke neraka, celah semacam itu membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Bagaimana jika Anda mendapatkan kembali darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda? Mereka telah dipisahkan dari Anda selama bertahun-tahun, dan Anda tidak dapat menggunakannya. Saya tidak percaya Anda bisa menumpuknya. Lian Wu Ying berdiri dan langsung bergegas ke Long Chen. Jelas dia tidak percaya pada kejahatan. Dia membuka penglihatan di belakangnya, memegang polong teratai warna-warni. Kekuatan Lian Wu Ying tampaknya masih di puncaknya, dan dia juga mempertahankannya. Panggilan Long Chen membuka tangannya yang besar, dan ada pedang panjang di tangannya. Pedang panjang menunjukkan tujuh warna, dan itu adalah pedang ki jui di tangan Long Aotian. Cahaya ilahi tujuh warna di belakangnya menyala, lima warna mengalir, matahari dan bulan bersinar bersama, pedang panjang di tangannya meraung, dan pedang ki naik ke langit, menebas, dan Long Chen mendengus dingin. Tujuh Tebasan Bab 4279 Musuh Yang Parah Apa, bukankah tujuh pedang absolut sudah rusak? Beberapa orang berseru, tetapi pedang panjang di tangan Long Chen adalah penampilan dari tujuh pedang absolut. Tidak, itu bukan senjata, itu diubah dari rune esensi darah. Seseorang berkata dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin, jika terbuat dari esensi darah, bagaimana bisa memiliki nafas seorang prajurit yang abadi? Orang-orang tidak bisa mempercayainya. Mencemohkan. Long Chen memegang tujuh pedang absolut dan menebasnya dengan satu pedang. Tepi berwarna-warni memotong kekosongan, dan polong teratai berwarna-warni lian wuying terputus dalam sekejap. Memotong. Apa? Orang-orang ngeri karena penglihatan tidak bisa dipatahkan. Ini adalah hukum besi, dan hari ini, hukum besi ini telah dilanggar dua kali berturut-turut. Salah satunya dipatahkan oleh Yue Zifeng. Kali ini, dihancurkan oleh Long Chen. Orang-orang melihat senjata ajaib berwarna-warni di tangan Long Chen dengan ngeri. Darah tertinggi dari warna berwarna-warni hanya dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya saat berada di tanganku. Long Aotian bukan apa-apa, dan darah tertinggi dari warna-warni hanya disimpan bersamanya. Long Chen memegang tujuh pedang mutlak, dan pancaran cahaya ilahi yang berwarna-warni mengalir di sekujur tubuhnya, mencerminkan sosoknya seperti kaisar surgawi, penuh penghinaan terhadap dunia dan penghinaan selama sembilan hari. Panggilan. Pedang Kijue di tangan Long Chen bergetar, dan tiba-tiba pedang Kijue berubah menjadi tombak berwarna-warni, dan aura yang membuat dunia bergetar naik. Tujuh Duri Unik. Ketika tujuh pedang mutlak berubah menjadi tombak berwarna-warni, banyak orang berseru bahwa tujuh pedang mutlak benar-benar diubah oleh Long Chen dengan darah berwarna-warni dari makhluk tertinggi. Dan tombak tujuh warna ini ternyata lebih agresif dan mendominasi daripada aura pedang Kijue. Begitu muncul, paksaan kekerasan membuat Jiutian gemetar. Om Tombak tujuh warna terlepas dari tangan besar Long Chen, seperti meteor yang menghantam Lian Wu Ying. Saat ini, Lian Wu Ying baru saja dipotong oleh pedang Long Chen, dan tubuhnya belum pulih. Ledakan. Long Chen sama sekali tidak memberi Lian Wu Ying kesempatan untuk sembuh. Tombak warna-warni membawa kekuatan ilahi tertinggi dan menusuk Lian Wu Ying seperti itu, hancur berkeping-keping. Tombak warna-warni itu meledak, seperti senjata abadi yang meledakkan diri, hantaman yang kuat mengubah segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil menjadi ketiadaan, dan orang-orang menyaksikan tanpa daya saat Lian Wu Ying hancur. Panggilan. Tiba-tiba dalam ketiadaan yang tak ada habisnya, biji trate warna-warni menyembur keluar, dan orang-orang berseru, Lian Wu Ying benar-benar memasuki keadaan primitif. Dengan kata lain, pukulan Long Chen langsung melukai asalnya, dan semua basis kultifasinya terhapus dan menjadi benih awal. Benih ini adalah Lian Wu Ying. Pada saat ini, dia masih mempertahankan jejak terakhir dari keinginannya, mengerahkan kekuatan terakhirnya, dan terbang langsung ke keluarga trate air mata ajaib. Dia belum mati, ini adalah kengerian mayat hidup, tapi mulai sekarang, segala sesuatu tentang kebutuhannya akan dimulai dari awal, dan bahkan ingatannya akan hilang. Pop! Long Chen melambaikan tangannya, dan biji trate terbang ditangkap oleh Long Chen. Mau lari, bermimpilah tentang itu. Long Chen mencibir, dia melemparkannya ke ruang yang kacau, dan setelah berurusan dengan Lian Wu Ying, sosok Long Chen bergoyang, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni gelisah di kejauhan, dan Long Chen muncul di samping Monian seperti teleportasi. Om! Tangan besar terbuka, dan tujuh pedang absolut muncul lagi, sebuah pedang menebas pembangkit tenaga tingkat abadi setengah langkah yang bertarung sengit dengan Monian. Pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah terkejut dan mengabaikan Monian. Panggilan! Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pembangkit tenaga listrik abadi tingkat setengah langkah menghancurkan ruang kosong, yang hanya merupakan bayangan dari Long Chen. Mati! Tiba-tiba Monian berteriak dengan marah, dan sementara pembangkit tenaga setengah tingkat abadi tertegun, sebuah sekop disekop di dahinya. Uff! Ah! Pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah mengeluarkan jeritan melengking, dan sekop Monian dengan kuat menyekop ke dahinya, dan seluruh kepala sekop jatuh ke dalamnya. Meski orang terbiasa berkelahi, tapi senjata aneh semacam ini menyekop ke dahi, membuat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya merasa kedinginan dan menggigil. Sekop memasuki otak, dan dahi dari pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah tiba-tiba menjadi hitam, dan kemudian seluruh kepala dan seluruh tubuh menjadi hitam, yang merupakan manifestasi dari invasi racun mayat. Sekop Monian sering digunakan untuk mengait beberapa benda najis, tertutup racun mayat dan karat. Ini adalah senjata paling beracun di tubuh Monian. Biasanya Monian hanya menggunakannya untuk menembak orang, tetapi dia tidak menggunakannya untuk membunuh orang dengan mudah, karena dia tidak bertemu orang yang layak menggunakan racun mayat di atasnya. Sekarang, dia menggunakannya. Uff! Tepat setelah Monian menyekop pusat kekuatan abadi setengah langkah dengan sekop, darah tiba-tiba terciprat di kejauhan, dan orang-orang berseru. Saya melihat bahwa Ye Wu Chen ditusuk melalui bagian belakang jantung oleh pedang panjang berwarna-warni, dan orang yang menembak adalah Long Chen. Baru sekarang orang mengerti bahwa Long Chen menyerang pembangkit tenaga abadi setengah langkah itu sebelumnya, tetapi dia benar-benar menamparkan wajahnya, dan targetnya adalah Ye Wu Chen. Hanya saja Long Chen baru saja menghapus Long Aotian dan Lian Wu Ying. Kekuatan tempur yang menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Long Chen berubah menjadi hantu dan berpura-pura menyerang pembangkit tenaga abadi setengah langkah. Jika ini adalah waktu normal, pembangkit tenaga abadi setengah langkah tidak akan tertipu sama sekali, tetapi sekarang dia gugup dan salah menilai, dan hasilnya langsung dibunuh oleh Long Chen dengan mudah. Kerja sama antara Monian dan Long Chen, dua teman buruk itu mulus. Long Chen tidak menyapanya, dan Monian sudah memiliki firasat dan tahu apa yang harus dilakukan. Akibatnya, ketika sosok Long Chen menghilang, Monian menghantam pembangkit tenaga abadi setengah langkah dengan sekop. Ketika semua orang terpana, Ye Wu Chen tidak tahu bahwa dewa kematian telah mendatanginya gelombang harimau tidak menunjukkan kekuatannya ketika saya menjadi kucing yang sakit. Tidak ada sepuluh pembangkit tenaga tingkat abadi yang saya bunuh oleh Monian, tetapi ada juga delapan. Jika Anda tidak menunjukkan kemampuan apapun, Anda semua akan memandang rendah Anda. Monian berteriak dengan arogan. Uff! Dia menarik sekop dari kepala lelaki tua itu dan berbalik tanpa melihat lelaki tua itu. Hati-hati! Tiba-tiba Guoran dan yang lainnya berseru, pembangkit tenaga setengah tingkat abadi benar-benar perlahan mengangkat senjata ilahi di tangannya dan menusuk ke arah Monian. Panggilan! Monian tidak melihat ke belakang. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih senjata abadi lelaki tua itu, seolah-olah dia telah mengambil senjata yang diserahkan oleh orang lain dan memasukkannya ke dalam sakunya. Engah! Pada saat ini, pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, orang-orang merasa ngeri dengan kengerian racun mayat Monian dan mengagumi keberanian Monian. Jika pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah itu memiliki teknik rahasia dan dapat bertahan lebih lama, bukankah dia ingin membunuh hidupnya jika dia sangat peduli. Keberanian ini sangat liar. Long Chen membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat abadi setengah langkah ras darah dengan teknik pupil, dan membunuh delapan tetua keluarga panjang di udara. Long Ao Tian dan Lian Wu Ying dihapuskan satu demi satu, dan sekarang dia telah menghitung kematian setengah langkah abadi. Tingkat pembangkit tenaga listrik, yang semuanya mengejutkan penonton sekaligus. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung dengan gila ketakutan, serangan mereka melambat, dan beberapa bahkan mulai mundur. Banyak orang memandang Long Chen, Long Chen membawa Ye Wu Chen dengan tujuh pedang absolut di tangannya, dan pada saat itu, wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Ye dikejauhan berubah. Long Chen, teriak seseorang dari keluarga Ye. Jika kamu memohon belas kasihan dan mengancam, jangan katakan itu. Aku bosan mendengarnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh oleh Long Chen. Uff! Tangan besar Long Chen bergetar, cahaya ilahi yang berwarna-warni meletus, Ye Wu Chen bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung hancur. Bab 4280, jangan mengejar pencuri. Ye Wu Chen terbunuh, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Generasi arogansi baru saja jatuh. Long Ao Tian dihapuskan, Lian Wu Ying tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan sekarang Ye Wu Chen juga terbunuh dalam satu pukulan, Tian Jiao yang tak tertandingi tampak begitu rapuh di depan Long Chen. Long Chen, keluarga Ye ku tidak akan pernah berbagi langit denganmu. Keluarga Ye yang kuat meraung, mereka tidak ikut serta dalam pengepungan Long Chen, tetapi memilih untuk menonton dari kejauhan. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah salah satu dari delapan keluarga abadi umat manusia. Seperti keluarga panjang, mereka mewakili umat manusia, dan mereka tidak dapat menyerang Long Chen. Tapi Long Ao Tian, Ye Wu Chen dan yang lainnya mengambil tindakan, yaitu untuk bersaing demi keberuntungan, ini adalah kompetisi seni bela diri, bahkan jika beberapa orang berpikir bahwa mereka berlebihan, tetapi mereka tidak dapat menyalahkan mereka. Namun, pembangkit tenaga listrik generasi lama ini berbeda. Jika mereka bergerak, itu bukan kompetisi seni bela diri, tetapi kanibalisme dari klan yang sama, yang akan dikritik oleh orang lain. Oleh karena itu, ada pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah ras manusia yang menembak Long Chen dan perlu menutupi wajah aslinya karena alasan ini. Mereka jauh dari medan perang, tidak menyerang Long Chen atau membantu Long Chen, mereka memilih untuk menonton pertempuran, ketika Ye Wu Chen dalam bahaya, mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan. Jangan menyinggung perasaanku, kalau tidak aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Long Chen mendengus dingin, dan melambaikan tujuh pedang absolut di tangannya, mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Zhao Singtian di kejauhan. Zhao Singtian sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan wajahnya saat ini, dia bergegas dan berlari seperti anjing yang tersesat. Zhao Singtian melarikan diri, dan pembangkit tenaga listrik keluarga Zhao juga melarikan diri. Ketika mereka lari, keluarga Ye, keluarga naga, dan pusat kekuatan lain dari keluarga abadi semuanya melarikan diri. Pedang panjang Long Chen menunjuk miring, mendominasi, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan melarikan diri. Terhalang. Long Chen jangan biarkan mereka kabur, bunuh mereka, jangan takut, meski kamu kelelahan, kakak bisa membawamu pergi. Saya tidak dapat menjamin apapun, saya akan membawa Anda untuk melarikan diri, bahkan jika pembangkit tenaga abadi datang, itu tidak dapat menghentikan saya. Melihat begitu banyak orang melarikan diri, kata Monian kepada Long Chen. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membunuh mereka? Saya kelelahan sekarang, saya akan mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Long Chen berkata kepada Monian dengan marah. Sebenarnya, Long Chen sudah berada di akhir pukulannya. Jika bukan karena kedatangan Long Aotian, dia tidak akan bisa bertahan. Long Chen mempertahankan kekuatan mata api penyucian untuk menghadapi Long Aotian. Setelah mendapatkan kembali darah roh, akar roh, dan tulang roh, Long Chen terlalu lemah dan hanya bisa memadukan darah tertinggi yang berwarna-warni saat ini. Titik. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk memadukan darah ungu, karena perpaduan darah tertinggi yang berwarna-warni membutuhkan konsumsi kekuatan jiwa yang menakutkan. Jika bukan karena darah tertinggi tujuh warna berasal dari dirinya sendiri, dia tidak akan bisa meledakan kekuatan seperti itu. Tapi ini sudah batasnya, dia membunuh Ye Wu Chen, itu sudah batasnya, sekarang dia memiliki cangkang kosong yang menakutkan, dan tidak bisa membunuh sama sekali. Bahkan karena konsumsi jiwanya yang mengerikan, sangat sulit baginya untuk mempertahankan auranya saat ini. Aku akan, aku tidak akan. Monian terkejut, aura kuat Long Chen, bahkan dia tertipu, dia berpikir bahwa Long Chen merebut kembali darah spiritualnya, akar spiritual, dan tulang spiritualnya dan menyatu secara langsung, dan kemudian datanglah Phoenix Nirvana, terlahir kembali dari darah. Saya tidak berharap Long Chen berpura-pura semua ini, tidak hanya Monian yang tidak melihatnya, tetapi semua orang tidak melihatnya. Mereka ditakuti oleh Long Chen dan mundur lagi dan lagi, dan mata mereka penuh ketakutan. Sejujurnya, meskipun aku telah mengambil kembali barang-barangku, kekuatanku hanya tinggal setengah. Jika Anda ingin membunuh saya, jangan ragu untuk datang. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang bisa saya tarik sebelum saya mati. Seperti Long Aotian, Lian Wu Ying, Ye Wu Chen, dan lainnya, jika saya dapat membunuh ratusan dari mereka, bahkan jika saya tinggal di sini, Long Chen akan sepadan. Long Chen berkata dengan dingin. Kata-kata Long Chen mengejutkan banyak orang. Jika Long Chen mengatakan bahwa dia berada di masa jayanya, banyak orang mungkin meragukannya. Tetapi Long Chen berkata bahwa setengah dari kekuatannya masih tersisa, yang membuat orang percaya, tetapi bahkan dengan setengah dari kekuatannya, dengan kematiannya yang mengerikan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh olehnya. Bahkan pembangkit tenaga abadi setengah langkah telah terbunuh, siapa yang bisa menghentikannya. Ada ratusan juta pembangkit tenaga listrik di sini, jika mereka berkerumun, mereka benar-benar dapat menghabiskan Long Chen. Tetapi bahkan jika Long Chen terbunuh, sebagian besar orang di sini mungkin akan terbunuh. Semua orang ingin memanfaatkannya, dan tidak ada yang ingin menonjol, karena siapapun yang menonjol akan mati. Makhluk-makhluk ini ingin membunuh Long Chen, di satu sisi, mereka tidak ingin memiliki kekuatan yang tiada taraf dalam umat manusia, dan di sisi lain, mereka ingin mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka dapat bersaing untuk mendapatkan mutiara keberuntungan. Titik. Mereka bergegas ke sini sebelumnya karena mereka menganggap Long Chen gemuk, dan mereka semua ingin datang dan makan. Sekarang mereka tahu bahwa di depan Long Chen, mereka adalah yang gemuk. Saudaraku, saatnya untuk melawan dan membalaskan dendam saudara dan saudari kita yang telah meninggal. Melihat orang-orang kuat itu telah mundur sampai batas tertentu, mereka berhenti dan tampak ragu-ragu. Monian tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, memegang busur panjang, dan menjadi yang pertama menyerang musuh. Pusat kekuatan legion darah naga terkejut, membalaskan dendam saudara dan saudari mereka yang telah meninggal. Sejauh ini, meskipun beberapa orang terluka di sini, tidak ada yang terbunuh. Tapi Monian pindah gelombang mereka juga meraung dan mengikuti Monian untuk membunuh. Ledakan. Ketika legion darah naga datang dengan senjata, orang-orang kuat ini akhirnya mengubah warna mereka dan melarikan diri dengan cepat. Jangan mengejar orang miskin. Pada saat ini, Long Chen berpura-pura menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil, dan menghentikan pengejaran semua orang. Mengapa? Mengapa tidak membunuh mereka semua? Darah saudara dan saudari tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Monian meraung. Long Chen hampir tidak tertawa, kemampuan akting pria Monian ini tidak kalah dengan kemampuannya merampok makam. Tapi Long Chen tidak bisa tertawa, dan berpura-pura sangat serius, itu hanya sekelompok semut, tidak disengaja untuk membunuh. Dengan gelombang besar tangan Long Chen, prajurit darah naga dan Long Chen bergegas kekejauhan, dan mereka harus menjauh dari medan perang sebanyak mungkin. Setelah Anda meninggalkan medan perang, Anda tidak akan lagi terpengaruh oleh pembangkit tenaga abadi tingkat setengah langkah. Apakah itu sia-chen atau bae sia-oleh? Anda dapat melemparkan formasi atau teknik murid untuk mengirim semua orang keluar bersama. Pada saat itu, laut akan menjadi luas dan ikan akan melompat, dan langit akan cukup tinggi untuk diterbangkan burung. Saat ini, hati Long Chen ada di tenggorokannya. Dia tidak berani berlari terlalu cepat, yang akan membuat sebagian orang berpikir bahwa mereka mengintimidasi dan menggertak. Namun, yang menghibur Long Chen adalah mereka pergi perlahan, dan tidak ada orang kuat yang mengejarnya, jadi Long Chen menghela nafas lega. Long Chen merasa dunia berputar untuk sementara waktu, yang merupakan fenomena cerukan jiwa, tetapi dia menahan diri dan tidak bisa membiarkan dirinya jatuh. Bahkan dia tidak bisa membiarkan Mengki membantunya, itu juga akan mengungkap rahasianya, tepat ketika Long Chen berjuang untuk mendukungnya dan akan mencapai tepi medan perang. Om! Tiba-tiba kekosongan di depannya terpelintir, dan tiga sosok muncul pada saat bersamaan. Begitu ketiga sosok itu muncul, Long Chen menghela nafas di dalam hatinya. Selesai! Terima kasih telah menonton!